Bahwa kita dari tim kuasa hukum dan juga keluarga Sebenarnya sangat menyesalkan dan juga sangat-sangat keberatan Dengan proses baik penangkapan maupun penahanannya Kenapa? Ini beralasan yang pertama adalah Pak Munarman ini adalah sosok yang sangat-sangat kooperatif Dan juga sangat-sangat menjunjung tinggi penegakan hukum Yang berkemanusiaan serta yang beradab Jadi sepengetahuan kami beliau itu pada setiap kasus-kasus hukum Yang dihadapinya, yang memang ditujukan kepada beliau Itu selalu persuasif dan juga kooperatif Dulu saya pernah ingat betul waktu kasus 2008-2009 Yang Ahmadiyah itu, itu beliau datang ke Polda Metro Jaya Jadi tanpa ada huru hara lah seperti itu Jadi dikirimkan atau diberikan permintaan untuk datang Secara patut pun beliau insya Allah pasti akan datang Itu saya bisa pastikan Kemudian cara-caranya juga menurut kami Tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia Yang mana pihak penegak hukum dalam hal ini kan Melakukan tindakan-tindakan ini berdasarkan hukum Saya garis bawahi Berdasarkan hukum bukan karena mereka memiliki kekuasaan Bukan karena mereka memiliki kekuatan Bukan karena arogansi Saya yakin itu Tapi implementasinya itu sendiri melanggar ketentuan hukum Undang-Undang 5 2018 jelas mengenai penangkapan dan penahanan Memiliki hak memang Tapi disitu ayat 3-nya masing-masing pasal itu menegaskan Setiap tindakan itu wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia Artinya hak asasi manusia Prinsip-prinsip hak asasi manusia maksud saya Nah prinsip-prinsip hak asasi manusia itu kan ada banyak Ada antara lain dignity Yaitu tidak boleh merendahkan bertambah seseorang Dengan cara diseret-seret Kemudian ada makian Kemudian juga ada Apa namanya Sampai menggunakan alas kaki pun tidak boleh Lalu ditutup matanya Ini kan jelas merendahkan hak dan martabat seseorang Seperti itu Jadi ini jelas bertentangan dengan penegakan hukum itu sendiri Kita sangat sesalkan Lagi-lagi kami beberapa kali Mengetiksi penegakan hukum yang melanggar hukum Seperti itu Jadi ini saya ingatkan adalah anak bangsa Ini bukan koruptor yang maling terdiri dengan orang rakyat Ini bukan para pembantai Para penegakan hukum Ini bukan separatis Ini bukan bandar narkoba Seperti itu ya Artinya hal-hal ini mesti diperhatikan Ini jangan sampai malah menjadi blunder Kita ini sama-sama anak bangsa Masih dalam bingkai persaudaraan Bini Katunggalika Tidak sepantar seperti itu Apalagi justru hal ini akan membuat masyarakat melihat Kok sampai sebegitunya Apakah ini ada dendam tertentu Seperti itu kan Ini dugaan-dugaan masyarakat yang harus kita antisipasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!